KPU Bangkalan hari ini juga melakukan pengumuman penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan yang akan ikut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan periode 2018-2023. Ada tiga pasangan calon yang ditetapkan, yakni Farid Al-Fawzi, Sudarmawan, Haji Imam Bukori, Mondir, serta R. Abdul Latif Amin Imran, Mohni. Dari tiga paslon yang ditetapkan, ada dua paslon yang belum melengkapi dokumen syarat calon, berupa SK pengunduran diri dari PNS atau anggota legislatif, yakni Farid Al-Fawzi sebagai anggota DPR RI dan Sudarmawan sebagai PNS, serta R. Al-Latif sebagai anggota DPRD Bangkalan dan Mohni sebagai PNS. Pihak KPUD Bangkalan memberikan waktu sampai lima hari ke depan sejak penetapan kepada dua pasangan calon untuk melengkapinya. Ada dua pasangan calon yang menurut PKPU ada dokumen yang harus mereka lampirkan, gitu ya. Pertama, Pak Farid dan Pak Sudarmawan, karena Pak Farid ini anggota DPR RI dan Pak Sudarmawan ini masih PNS, begitu, maka mereka harus melampirkan SK penghentian dari statusnya. Dan yang kedua, pasangan Abdul Latif Amin dengan Pak Mumni, itu juga karena latar belakangnya adalah anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Pak Mumni PNS, maka harus melampirkan SK penghentian. Pilkada di Kabupaten Bangkalan diikuti tiga pasangan calon, yakni pasangan Farid Al-Fawzi Sudarmawan yang diusung PAN, Hanura, PDIP Demokrat, pasangan Haji Imam Bukori, Haji Mondir, Arofi'i yang diusung Nasdem, PKS, PKB, serta pasangan R. Abdul Latif, Amin Imron, Mohni yang diusung Golkar, P3, dan Gerindra. Ismail Hashim, Muhammad Syaid, CTV.